Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang tiga orang sahabat Sahabat apa ini? Sahabat Rasulullah? Bukan Ini sahabat ini teman, tiga orang teman sahabat pada zaman Bani Israel Dulu ada orang, Alkisah ini ada hadisnya ya Ada tiga orang sahabat Ketika bekerja, mereka mungkin seorang pedagang ya Bekerja berangkat, kalau dulu pedagang kan pergi ke kota lain Membawa barang dari kota A ke kota B Lalu dari kota B menjual barang dan mengambil barang kota B akan dibawa kembali ke kota A Kalau dagang dulu seperti itu ya Sekarang dagang bagaimana? Ngambil dari kota sana, bawa ke sini dijual, gitu aja sekarang ya Ketika di tengah perjalanan itu ada hujan deras Ada hujan deras, hujan petir ya Hujan deras, petir Mereka agak repot ya Kedagangan ya, kedagangan tak apa berjalan-jalan hujan deras Mereka melihat ada gua, ada gua masuk Itu ada gua, mari kita berteduh di sana Setelah berteduh, delalah Hujannya tidak berhenti, berteduh Agak lama ya, hujannya lama Sampai ada longsor Ada longsor batu menutupi pintu gua Menutup pintu gua, batunya besar Kalau hujan besar kan terkadang ada istilahnya apa sih? Longsor, gitu kan? Kalau hujannya besar itu Tanah longsor, gitu kan? Nah itu nih Pas berteduh di gua Tanah longsor, batunya jatuh menutupi pintu gua Ketika didorong, tidak kuat Mereka saling menyalahkan Paya oposeng Ngejak berteduh no kene Kita terkurung di sini Kita akan jadi fosil Jadi fosil Lalu gimana? Lalu punya ide Satu orang sahabat yang kalau tidak salah Namanya salah satunya Matius Matius Namanya Matius itu kira-kira Bang Saopo Matius Markus, Matius Kristus Nah itu Zamannya siapa? Matius Kira-kira negara mana yang menggunakan nama Matius? Jerman Pokoknya salah satunya Matius Kedua kayaknya Yusuf Ketiga siapa? Lupa Di hadis tidak disebutkan namanya Tapi di sarahnya ada Tiga orang sahabat yang terjebak di dalam gua Dan tertutup Tertutup batu ini tidak bisa keluar Lalu cari solusi Ini gimana ini? Supaya kita keluar Tiga orang sahabat ini kita Menggunakan wasilah Ya, wasilah apa? Amalan yang paling baik menurut kita Apa amalannya? Lalu satu orang bercerita Saya itu punya Orang tua yang sudah rentah Saya istilah yang merumati Merumati orang tua Saya ketika Bekerja Selalu membawa pulang Susu Untuk kedua orang Tua saya Pada suatu hari Pada suatu hari Saya pulang agak malam Bapak pasar rame Tahu apa Ketika saya membawa pulang Susu Orang tua saya sudah Tidur Ketika orang tua saya sudah tidur Saya tunggu Sampai mereka bangun Susunya saya pegangi Supaya tetap hangat Padahal anak-anak saya Ingin susu itu juga Cuma saya tidak mau Saya ingin Istilahnya birul waliden Orang tua saya Dahulu Orang tua saya beri dahulu Baru anak-anak Ini istilahnya Birul waliden Setelah Bercerita seperti itu Lalu berdoa Ya Allah Jika ini adalah Perbuatan baik Tolong bukakan Batu di pintu goa ini Benar Bergeser sedikit Kenapa Perbuatan yang paling baik Afdolul birri Birul waliden Sebaik-baik perbuatan Baik adalah Berbuat baik kepada orang Tua Ini izin Orang tua kan ada Orang tua kandung Ada orang tua Liso haro Ada orang tua Karena ilmu Ini bisa ya Birul waliden Sebaik-baik perbuatan baik Sebaik-baik perbuatan baik adalah Berbuat baik perbuatan baik Berbuat baik kepada orang tua Bergeser sedikit Kira-kira kalau Kira-kira kalau mungkin Seorang pemuda Seorang pemuda Kaya Ada Saya punya Family Wanita yang cantik Punya family Wanita yang cantik Ketika saya khidbah Ketika saya khidbah Saya ajak nikah Dia tidak mau Sakit Ditolek itu rasanya sakit Rasanya Selang beberapa waktu Zaman paceklik Zaman paceklik Panganan angel Family saya ini Datang ke tempat saya Minta Minta makan Tak minta apa ya Minta apa Pinjam uang Tak minta makan Minta ke saya Saya mau balas Dendam Saya jawab Akan saya kasih makan Akan saya kasih Uang Ini gelam tak apa-apa Nah Wah Bahasa ini Boleh saya kasih makan Saya kasih uang Nek gelam tak apa-apa Padahal Family saya ini Sangat kelaparan Mungkin Wistelung Dino Rakmangan Rakmangan Bisa kan Bertahan hidup Cuma minum air Bisa ya Benar Mau Ketika mau Hampir saja Ketika Eksekusi Wah Bahasa ini Ketika mau eksekusi Bahasa Yim Aruf Irsad itu Baina Apa sih bahasa ini Di antara Astagfirullah Di antara kakinya Di antara pupu Pupu Bahasa Indonesia ini apa ya Paham ya Di antara pupu Mehai 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 eksekusi Astagfirullah Ini kan cerita dari Atis Saya kan tidak Apa Mengada Ada ya Mehai Si wanita bilang Jika ingin Membuka Membuka Cincin Berilah haknya Ini bahasa apa Bahasa kias Bahasa kias Cincin Jika ingin Membuka cincin Berilah Haknya Cincin Kita Lihat cincin Cincin itu digunakan Untuk apa Mas Kawin Jadi dari zaman dulu Nikah pakai cincin Itu Mas Kawin Ini bahasanya Nek kepingin Nguno Bok nikahi Disik Nek kepingin Nguno Bahasa Lapa Biasa Sudah paham Asal Mau ngantuk Jika ingin Membuka Cincin Bahasa Pak Yaiku Nek membedah Alih-alih Gunakan Hak Irakang Kalau ingin Membuka Cincin Berilah Haknya Nek kepingin Nguno Ya kudul Akit Disik Ojo Angger Busa Blusu Nyo ya Nelalah Si Orang kedua Sahabat kedua ini Sadar Iya Nek 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 Tahu pasin Udangnya Iya Mbak Mbak Gue Kaliran Ini kok Ije ileng Pengeran Aku Malah Lali Aku Due Malah Lali Pengeran Terus Dibebaskan Dibebaskan Silahkan Ini Tawa Ini Kono Di 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 Apa Panganan Apa Di 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 Uang Ya Di Gimana Ya Yang Ya Nggak Nggak Sadar Kok Ya Wissadar Ya Wissadar Ya Ya Ameh Ya Nek Nek Apa Aku Nelalah Ada yang Mengingatkan Di Bebas Lalu Dengan Cerita Ini Dia Mestilah Berdoa Ya Allah Jika Amal Saya Ini Adalah Amal Yang Baik Tolong Bukalah Batu Di Gua Ini Bergeser Seret Ya Sampai Hampir Setengah Tapi Karena Batunya Besar Nggak Bisa Naik Ya Licin Kayak Pajat Tebing Rai Ya Apa Kenapa Menganggap Ini Amal Yang Paling Baik Karena Karena Sebesar Besarnya Seberat Beratnya Ya Seberat Beratnya Ujian Yaitu Melawan Hawa Nafsu Yang Tadi Kan Sebaik Perbuatan Baik Yaitu Birul Waliden Seberat Beratnya Perjuangan Adalah Berjuang Melawan Hawa Nafsu Ini ya Sudah Yang Ketiga Sekarang Yang Ketiga Bercerita Saya Itu Orang Kaya Punya Pegawai Punya Gawai Banyak Di Pembantu Dokkerjo Ketika Pada Hari Penggajian Ada Satu Orang Yang Pulang Dulu Ada Yang Orang Pergi Tidak Kembali Dinten Ini Orang Dijaluk Jaluk Orang Butuh Duit Ibarat Kue Ada Yang Kerjok Kue Hari Gajian Mungkin Kebutuhan Keluarga Kalau Musibah Balik Kue Simpen Apa Apa Orang 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 Adel Bukan Kita Bagus Ini Uang Orang Ini Uang Yang Apa Uang Yang Harta Yang Bagianya Orang Yang Pembantu Saya Yang Pergi Kalau Saya Simpan Saja Akan Habis Kena Inflasi Gitu Ya Kan Habis Kena Inflasi Ini Saya Belikan Ternak Saya Belikan Ternak Delalah Ya Dia Punya Ternak Yang Dwi Edewe Standar Standar Yang Dwi Pembantu Ini Mawut Ya Yang Ternak Asalnya Siji Malah Loro Loro Malah Papat Mati Separa Siji Ini Mawut Siji Jadi Sepuluh Sepuluh Jadi Rumpuluh Mawut Ya Apakah Tahan Godaan Apakah Tahan Godaan Gitu Kan Nah Ini Adalah Ketika Selang Beberapa Tahun Ngati Suwi Kira Ternak Nasi Piron Pedus Jadi Pedus Piro Setelah Beberapa Tahun Pembantunya Datang Juragan Dulu Saya Pernah Bekerja Sini Belum Sempat Saya Ambil Gajinya Ada Saya Pulang Dulu Karena Ada Urusan Ini Mau Saya Ambil Gaji Saya Ini Gaji Kamu Sekarang Gede Semua Ini Kok Bisa Loh Kan Mungkin Lali Mungkin Masalah Di keluarganya Lebih Besar Itu Kan Cerita Kita Dihadis Diceritakan Dihambil Ambil Ini Memang Ujiannya Si C Ujiannya Si C Ya Delalah Seng Duit Amanah Ini Dinggu Apa Investasi Malawut Padahal Harta Dia Mawut Si C Loro Loro Balik Si C Standar Ini Istilahnya Cobaan Ketika Si C Si C Sudah Pembantunya Si C Kembali Mau Meminta Gaji Dibilang Gajimu Itu Dulu Sudah Saya Tasaruf Bahasanya Tasaruf Kalau Sekarang Investasi Investasi Berupa Ternak Ini Jadi Sebanyak Ini Wah Kebeneran Wah Kebeneran Malah Masalah Gajinya Kira-kira Kerja Sembulan Untuk Telung Juta Jadi Telung 100 Juta Wah Kebeneran Ini Mula Kabeh Orang Dinyeng Mangkel Orang Kurang Ajar Tidak Orang Mangkel Ini Lalu Berdoa Ya Allah Jika Ini Amal Yang Baik Tolong Dibukalah Apa Batu Batu Yang Menutup Pintu Goa Ini Langsung Longsor Kabeh Batu Nesret Intinya Apa Si C Ini Amanah Sangat Memegang Teguh Amanah Dihadis Menla Amanatalah La Imanalah Orang Yang Tidak Punya Amanah Itu Tidak Punya Iman Orang Yang Tidak Bisa Memegang Amanah Tidak Tidak Punya Iman Jadi Kira-kira DPR Itu Amanah Tidak Orang Yang Tidak Punya Amanah Tidak Punya Iman Termasuk Kalian Kalau Dikasih Amanah Amanah Hati-hati Kalau Tidak Bisa Memegang Amanah Tidak Punya Iman Berat Amanah Menjaga Amanah Itu Berat Sampai Mahluk Ketika Diberi Amanah Itu Tidak Ada Yang Mau Manusia Ada Hadis Nya kan Bukan Hadis Quran Ada Quran Ketika Allah Memberi Amanah Kepada Mahluk Semua Tidak Mau Kecuali Manusia Quran Ini Gunung Moh Lautan Moh Dewan Moh Manusia Mau Amanah Amanah Apa Katanya Amanah Mungkin Amanah Itu Kepercayaan Itu Ini Sekilas Tentang Cerita Tentang Tiga Sahabat Wah Ternyata Cuma 16 Menit Saya Rasa Cukup Terima Kasih Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Slad Tidak 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 Menon alan Utan Terima kasih.